Kondisi jalan desa di Tanjung Jabung Timur sebagian besar dalam kondisi rusak, khususnya di permukiman warga di bantaran sungai Batanghari. Dana desa dan anggaran dana desa yang diberikan pusat dan daerah belum direalisasikan untuk memperbaiki infrastruktur dasar daerah. Seperti jalan yang ada di Dusun Salek, Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, kondisinya sudah sangat memprihatinkan, karena jalan yang terbuat dari kayu sudah banyak yang bolong dan lapuk. Masyarakat mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan mereka untuk menunjang aktivitas warga, baik ke sekolah maupun pergi bekerja. Kalau harapan masyarakat itu ya bagaimana pemerintah kan supaya bisa memperhatikan. Kalau untuk hasil perkebunan susah keluar ya Pak, akibat jalan jelek seperti itu ya. Agus Rasul, Jambi TV.